Informasi terakhir, Pemirsa Workshop Pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2022 kali ini menyambangi Kota Binjai. Kota tersebut merupakan lokasi ke-33 yang mendapat kesempatan mengikuti workshop dan bertemu langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno. Dalam workshop yang diselenggarakan di Pendopo Umar Bakti pada selasa tanggal 20 September 2022, Mas Menteri Sapaan Sandiaga Uno mengatakan, Konsep ekonomi kreatif kita tidak akan tergerus jaman dan perlahan akan menggantikan posisi ekonomi ekstraktif. Karena modal awalnya imajinasi, kreativitas dan inovasi, orisinil, unik dan terbarukan. Karena itu, kita harus mampu membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, tidak sendiri-sendiri, dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kota, legislatif dan pemerintah pusat, memfasilitasi sehingga kita punya produk kreatif yang keren. Meskipun belum melakukan uji petik, subsektor kuliner dan kria bisa menjadi subsektor ekonomi kreatif unggulan Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai sudah konsisten mengembangkan sektor parekrafnya baik kuliner maupun kria, seperti tahu balek, kain ulos, tahu kuah heci, dan misop ayam. Menurut Sandi, kualitas produk UMKM Kota Binjai sudah baik, begitu pun dengan cita rasa kulinernya yang enak. Hanya masih diperlukan peningkatan kualitas kemasan, yang bisa dilakukan melalui program bedah desain kemasan kuliner Nusantara di Kemenpakrekraf. Dan ini nanti bisa disandingkan dengan proses uji petik, jadi peningkatan kemasan dan pemasarannya. Program pelatihan dan pendampingan Kemenpakrekraf, bekerjasama dengan pemerintah Kota Binjai, diharapkan mampu mendorong UMKM Kota Binjai naik kelas, dan semakin menambah peluang usaha dan kerja. Terlebih, selain kuliner dan produk kreatif unggul, Kota Binjai juga didukung infrastruktur yang sudah terbangun dan letak yang strategis. Workshop yang dihadiri wali Kota Binjai, Amir Hamja, tersebut, diikuti sebanyak 70 pelaku ekonomi kreatif yang berasal dari subsektor kria dan kuliner. Untuk dapat mengikuti workshop, pelaku usaha wajib mendaftarkan diri. Melalui website www.katakreatifindonesia.com dan melampirkan bukti surat keterangan sudah menjalankan usaha selama minimal 6 bulan dari pemerintah setempat. Pendaftaran melalui website ini merupakan bagian dari strategi inovasi penggunaan teknologi Big Data untuk menggarap dan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Workshop itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terjadinya akselerasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Binjai. Selepas dilaksanakannya kegiatan ini, Kemenparekraf mendorong pihak Pemda agar dapat segera mengajukan diri untuk melakukan uji petik penilaian mandiri Kabupaten, Kota Kreatif Indonesia atau PMKI. Diharapkan Kota Binjai dapat terus konsisten dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan turut memajukan ekonomi kreatif di daerah sekitarnya. Yang menciptakan 97% dari lapangan kerja kita bisa kita merasakan optimismenya di Kota Binjai. Dan dengan selesainya, jalan tol terhubungnya ini mengakibatkan Binjai menjadi destinasi yang sangat strategis. Apalagi kita mengembangkan destinasi super prioritas dan otomatis. Oleh karena itu, bukan semuanya kemedan atau keperapat, tapi kita harapkan juga Binjai akan merasakan manfaat. Dan 1,1 juta lapangan kerja baru akan mempercinta, termasuk produk-produk ekonomi gratis seperti tadi puding kelapa dengan rambutan. Ini yang menjadi inovasi kita. Kegiatan loksop juga diisi oleh Edi Sukmana. Sebagai narasumber untuk berbagai pengalaman dan memberi materi pembelajaran terkait digital marketing. Disinggung wartawan mengenai Bukit Lawang, Sandi menerangkan, pihaknya menawarkan konsep kemitraan pemerintah dengan badan usaha dan sudah beberapa investor menyatakan kesanggupan pembangunan jalan dengan pola multi-years di mana hasil peningkatan kegiatan pariwisata ini akan diratakan oleh masyarakat. Bukit Lawang memiliki daya tarik luar biasa kalau menunggu dari anggaran APBD dan APBN yang mungkin memakan waktu. Pelaku pariwisata bisa mengajukan melalui konsep KPBU yang difasilitasi melalui pendanaan multilateral. Eko Hendriawan melaporkan dari Binjai untuk Evarina TV.